Hai Ahsan mengejek Samsir kenapa kondisinya memprihatinkan seperti ini ia bertanya dimana pengawalnya dan kenapa tidak mengancam dirinya seperti dulu agar tetapi Samsir hanya diam dan tidak mau menanggapinya Mihai kemudian keluar Ahsan menawarkan diri untuk mengantarnya akan tetapi mantan tunangannya itu menolak dan justru mengucapkan terima kasih kepadanya sebab ia telah banyak membantu keluarganya kata-kata itu jelas diucapkan Mihai untuk menyidir Samsir di sisi lain Farwa meyakinkan adiknya jika Samsir akan kembali setelah uangnya habis beberapa saat berselang darah pulang ia segera mengintrogasinya darah memberitahu jika Samsir tidak akan pernah kembali sekarang ia justru mengkhawatirkan kondisi ibunya dimana sudah seharian ibunya itu tidak mau makan darah akhirnya menginformasikan jika Samsir tinggal di rumah Samir meskipun begitu ibunya tetap mengkhawatirkan kondisi Samsir apalagi darah juga mengatakan jika Samsir akan pindah ke rumah kontrakan ibunya itu tahu betul jika Samsir tidak akan terbiasa dengan kondisi ini darah berjanji kepada ibunya itu akan selalu melindungi adiknya akan tetapi ibunya itu tidak bisa berhenti mengkhawatirkan putra kesayangannya Samir mengantarkan Samsir mencari rumah sewa setibanya di sana pemilik rumah mengajukan syarat bahwa uang sewa selama tiga bulan harus dibayar di awal Samsir kemudian memberitahu Samir jika dirinya saat ini tidak memiliki uang Samir menegaskan jika ia tidak perlu khawatir sebab untuk sementara ia bisa memakai uangnya setelah itu mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah untuk menata ruangan meskipun rumah itu sangat sederhana Samsir tidak mengeluh Ahsan mendatangi Nida dan mendesaknya untuk segera memberikan keputusan Nida kemudian mengatakan jika persetujuannya tidak akan mempengaruhi apapun Ahsan menjawab jika apa yang ia lakukan adalah untuk menebus kesalahannya Nida tidak ingin jika pernikahan ini untuk membalas Budi Ahsan mengaku tahu jika dirinya bukanlah tipe ideal untuk Nida meskipun begitu jika nanti mereka bersama maka Ahsan berjanji akan berusaha membahagiakan Nida Ahsan pun kemudian memberikan kesempatan sekali lagi kepada Nida untuk memikirkannya Samsir membawa Mihe ke rumah kontrakan ia pun meminta maaf karena banyak kekurangan di rumah ini Samsir kemudian mengatakan kepada istrinya itu untuk memberitahukan apa yang ia perlukan Andalip merasa tidak habis pikir kenapa keluarganya bisa masuk jebakan keluarga Mihe Rehan pun tidak sependapat dan menyuruhnya untuk menunggu putra mereka kembali kekhawatiran Andalip pun terbukti Ahsan mengatakan jika Nida bersedia menikah dengannya dengan terpaksa mendengar itu Andalip tidak mau terlibat apalagi merestui Samsir sangat shock melihat begitu banyak yang ia perlukan untuk berumah tangga ia pun kemudian teringat di masa lalu di mana di rumah mewahnya ia selalu mendapatkan apa yang ia inginkan Samsir terpikir untuk menjual handphonenya harta berharga yang masih ia miliki pemberian dari ibunya akan tetapi di counter handphonenya itu dihargai dengan harga rendah masalahnya ia tidak membawa kotak boxnya apalagi surat bukti jual beli ia bisa dituduh sebagai pencuri meskipun kecewa Samsir tidak punya pilihan lain setelah itu ia meminta bantuan supir beca untuk mengantarnya ke toko yang menjual keperluan rumah tangga sesampainya di sana Samsir baru itu teringat jika keperluan yang ia butuhkan tertulis di handphone yang telah ia jual akhirnya ia terpaksa hanya menurut pada pemilik toko dalam perjalanan pulang ia ditodong oleh segerombolan perampok pistol diarahkan ke kepalanya Samsir kemudian menantang perampok itu untuk menembaknya akibatnya perampok itu memukul dahinya hingga terluka dan merampas sebagian belanjaannya di rumah Mihae merasa cemas suaminya belum kembali setelah suaminya muncul dengan keadaan terluka ia justru bertanya apakah ia berkelahi agar tetapi Samsir enggan menjawabnya Mihae mengatakan jika dirinya sudah mantap untuk membuat laporan ke polisi Samsir pun mendukung rencananya itu asalkan mereka pergi bersama mendengar itu Mihae pun senang menganggap Samsir telah membuat keputusan yang tepat untuk pertama kalinya Samsir kemudian menyuruh istrinya itu untuk tidur di kamar sedangkan ia akan tidur di ruangan lain kepergian putranya jelas membuat Nawab sangat gelisah itu terbukti dimana seluruh karyawannya telah pulang ia menghabiskan waktu di perusahaan baik Mihae maupun Samsir sama-sama gelisah dan tidak bisa tidur Mihae kemudian memutuskan untuk keluar dan memberikan minuman untuk suaminya ia juga menawarkan tempat tidurnya untuk ditiduri Samsir akan tetapi Samsir menolaknya ia merasa bersalah Samsir meminta maaf kepada Mihae karena setelah membawanya ke rumah ini ia tidak menyangka jika cintanya membawa kepada kesulitan dimana momen ini tidak pernah ia bayangkan sebelumnya Samsir mengaku jika ia tidak menyesal cinta memang butuh pengorbanan jadi bagaimanapun juga kesulitan harus ia hadapi Mihae kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan memikirkan ucapan dari Samsir sedangkan Samsir sendiri masih terjaga belum terbiasa dengan lingkungan terbaru Ibu Samsir bertanya kepada Nawab apakah ia telah mengetahui informasi terbaru tentang Samsir akan tetapi Nawab mengatakan jika ia sudah tidak peduli lagi dengan putranya itu ia masih menganggap jika kepergian putranya akibat hasutan dari Mihae Ibu Samsir tetap tidak sepakat menganggap kepergian putranya akibat marah kepada ayahnya ia memohon kepada suaminya agar ia mau bersedia meminta maaf ke keluarga Mihae agar tetapi kita tahu siapa Nawab orang yang paling angkuh Ahsan memohon kepada ibunya agar ia merestui pernikahannya akan tetapi ibunya justru menasihati Ahsan agar segera sadar jika ia tidak perlu menanggung semua beban ini pembicaraan pun tetap saja alot dimana Ahsan meminta doa ibunya itu agar hidupnya menjadi bahagia Andali pun benar-benar dilema di salah satu sisi ia tidak merestui akan tetapi Ahsan adalah putra satu-satunya Akram ingin mendengar sendiri jawaban dari Nida putrinya itu mengatakan jika ia bersedia menikah dengan Ahsan karena terpaksa mendengar itu Akram meminta Nida untuk memikirkannya kembali sebab apapun keputusannya ia akan selalu mendukung akan tetapi Nida tidak ingin mengecewakan keluarganya jadi ia berharap jika keputusannya ini adalah yang paling tepat menurut mereka Mihae mengingatkan Samsir jika ia akan membuat laporan polisi Samsir kemudian mengingatkannya jika mereka akan pergi bersama hanya saja ia meminta Mihae bersabar karena Samir akan datang ke rumah Samsir curhat kepada Samir jika ia tidak memiliki uang bahkan ia mengaku telah menjual handphonenya untuk itu ia kini butuh pekerjaan Samir justru menyarankan Samsir untuk kembali ke rumah mewahnya akan tetapi Samsir tentu menolaknya Samir akhirnya bersedia mencarikan Samsir pekerjaan hanya saja ia tidak bisa menjanjikan gaji yang besar Samsir mengaku tidak masalah apapun akan ia lakukan untuk menghidupi Mihae lagi pula Samsir merasa jika ia berhutang kepada Samir bagaimana nasib Samsir dan Mihae berikutnya tentu saja jawabannya akan kalian dapatkan jika terus mengikuti Mail Channel jangan lupa dukung terus channel ini ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax